Seperti ini besarnya guys Halo guys Kali ini aku akan mereview Pilih Dendron Yaitu perbedaan Imperial Red dengan Rojo Kongo Atau Kongo Red Oke guys Kita Mereview yang pertama Ini adalah Imperial Red Jangan salah ya guys Jangan salah memilih Kalau bagi saya Imperial Red dengan Rojo Kongo itu Beda Kalau bagi saya ini Yang Bagus Adalah Imperial Red Semuanya bagus Cuma bedanya itu Kalau Imperial Red Ini Tidak ada anak Di tepi-tepinya Ataupun kalau sudah ada nampak Kelihatan patangnya dipotong Bisa cabang satu dua saja Tapi kalau Red Kongo itu Bisa puluhan Bahkan Kalau yang besar itu Bahkan ratusan Dia punya anak Ini adalah Imperial Red Seperti ini Seperti ini Misalnya guys Ini yang baru tanam sekitar satu bulan guys Sudah Taruh pupuk Itu Kelihatan yang hitam-hitam Organik Imperial Red Perbedaannya disini guys Ini akan dipotong Potong Potong akan tumbuhnya Ini Susah-susah Susah senang hidup guys Kadang Kita motong Nah Potong ini dulunya Ini Ini dulu Potong Ini Kadang hidup satu Kadang Kadang dua Kadang sama sekali tidak hidup guys Kalau Imperial Red Tapi kalau Rojo Kongo atau Kongo Red Itu Mudah banget guys Ini Nasib lah Kalau potong 100 Ya bisa hidup 60-70 gitu lah Semuanya lah Tapi kalau mau 100% Tumbuh cabang Tidak mungkin Saya tidak percaya Karena saya sudah puluhan tahun Merawat tumbuhan seperti ini guys Oke Ini Perbezaan-perbezaannya ya guys Ini Saya akan Mereview Imperial dulu Nanti baru Rojo Kongo Ini yang baru Tanam sekitar Satu bulan Ini yang Potong sekitar Dua minggu guys Ini guys Nah Seperti ini guys Ini tumbuh dua Ini tumbuh Ini jangan potong dulu Ini biar tunggu sekitar 30 cm guys Baru di Kalau bisa 50 cm Potong Baru cucuk Ini sebabnya Aku pernah Pernah Mencoba ya Se Mati Bukan mati Tapi kering Nah Ini yang besar Ini guys Saya sudah potong ini Dua minggu Seperti ini guys Di situ Batangnya Potong saja Nanti dia tumbuh jabang Ini Imperial Atau Royal Queen Ini aku Mencoba Menanam yang Taunya Masih muda Seperti ini Jadi agak Rusak ya Rusak nih Tapi Ini nasib Ini 50% Jadi Antara hidup Dengan mati Nah Yang batang kecil Seperti ini guys Ini potong saja Ini Potong nanti tumbuh Tapi kalau mau tanam Seperti ini Potongnya sini Atas sini Nanti sini Potong sini lagi Kita cabangnya di bawah Oke guys Sekarang Kita akan Mereview Konggo Red Konggo Bicara kemana mana guys Nah Ini guys Ini Ini adalah Rojo Konggo Atau Red Konggo Red Jangan salah ya Jangan salah Memilih Ini Kenapa ini Potong seperti ini Karena Anaknya ini Saya Potong Atau cabut Tanam Di pasu ya Di pot Nah seperti ini Depannya Nah seperti ini Ini kalau Bener-bener Rojo Konggo Atau Red Konggo Ini seperti ini Anaknya Nah Seperti ini Tapi kalau yang tadi itu Imbra Red itu Tepi-tepinya Nggak ada anak Seperti ini Nggak ada anak Ini sebenarnya ada Tapi saya sudah potong Bekasnya ada Nah Perbedaannya itu Ini Guys Lebih kurang sama ya Warnanya ya Tapi kan Ini Besarnya itu Lama Kalau Rojo Konggo Tapi kalau Imbra Red Raya atau Raya Queen itu Besar Cepat Yang tadi itu Aku Tanam sekitar 3 tahun Guys Ini sudah Kalau nggak salah 2014 Ini Saya masih ingat lagi nih Saya yang tanam ini Potnya pun masih ke es Sudah tua potnya sudah reput Ini sekitar semuanya ini adalah Konggo Red Rojo Konggo Guys Hampir sama warnanya guys Tapi itu Imperial Red Yang ini adalah Konggo Red Atau Rojo Konggo Guys Jangan salah memilih ya Oke Ini guys Oke Kali ini Review Perbedaan Interred Dengan Rojo Konggo Ini sudah Terima kasih Sudah Nonton Jangan lupa subscribe Like comment and share guys Agar channel ini bisa berkembang Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai Sampai Sampai